Intro Salam Witsna Wiraw Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Pemferin yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna Wiraw Widayaka Sepekan Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Denpom Lanal Cilacap melaksanakan bakti sosial ke Panti Asuhan Yatim Piatu dan Do'afa di wilayah Kabupaten Cilacap Kunjungan ke Panti Asuhan Yatim Piatu dan Do'afa serta Panti Asuhan Koiru Umah kali ini dipimpin langsung oleh Dandenpom Lanal Cilacap Mayor Laut PM Untung Sutrisno beserta Prajurit dan Jala Senastri Kegiatan kunjungan kali ini merupakan bentuk perhatian dan cinta kasih kepada anak-anak yang ada di Panti Asuhan dan semoga bermanfaat dan bisa memberi semangat agar anak-anak lebih semangat dan rajin belajar dalam meraih cita-cita Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut ke-2024 Kepala Dinas Provos Korps Marinir Kolonel Marinir Afin Dudun Abisanta SEMTR Hanla MM beserta seluruh Prajurit Dinas Provos Korps Marinir dan anggota Pajero Indonesia bersatu capter Bekasi 101 Patriot melaksanakan kegiatan gathering, baksos dan santunan kepada anak yatim di Desa Tapos 1 Kampung Neglasari Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan sebagai bentuk kepedulian dan mempererat tali silaturahmi kepada para seluruh Prajurit Dinas Provos Korps Marinir dengan masyarakat Menjelang pelaksanaan HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Komandan Pus Pomal Laksamana Muda TNI Samista SH bersama dengan seluruh Prajurit Pus Pomal dan para Komandan Pomal seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan doa bersama di Masjid Biru An Nizam untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama Kristen di Gedung RB Supar dan Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam pelaksanaan doa bersama tersebut juga diikuti oleh jajaran pomal di seluruh Indonesia secara fikon Adapun dengan diadakannya doa bersama tersebut agar semua kegiatan rangkaian HUT ke-78 Pomal tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar Sebagai puncak kegiatan hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut digelar upacara parade dengan mengambil tema dengan semangat Wisna Wirawidayaka Polisi Militer Angkatan Laut mendukung tugas TNI Angkatan Laut guna mewujudkan Indonesia maju bertempat di lapangan hitam Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Kepala Staf Angkatan Laut laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma S.E.M.M.S.C. dan dihadiri oleh para komandan pomal seluruh Indonesia para sesepu mantan dan pus pomal dan warakauri pejabat utama Mabesal, para pangkotama serta undangan lainnya setelah upacara parade dilanjutkan dengan pelaksanaan demonstrasi bela diri prajurit pomal dan keterampilan dari unit K-9 dan demonstrasi fungsi pomal kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di gedung RB Supardan antara lain pemotongan tumpeng dan penampilan tarik kipas dan rebana dari CBS Jalasenastri Pus Pomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista S.H. membuka kegiatan rapat kerja teknis rakernis pomal tahun 2024 bertempat di gedung RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta Utara acara rakernis yang diikuti oleh seluruh komandan satuan pomal dan kadis atau kasat prof di seluruh wilayah Indonesia kegiatan rakernis merupakan agenda rutin yang bertujuan sebagai momentum evaluasi kinerja pomal selama satu tahun yang lalu dan berguna sebagai bahan perbaikan program kerja ke depan agar pomal lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung keberhasilan tugas TNI Angkatan Laut sebagai upaya meningkatkan kompetensi bintara utama BAMA, di lingkungan TNI AL dilaksanakan simposium kepada seluruh BAMA yang ada disertap satuan dengan tema, peningkatan kompetensi bintara TNI AL sebagai tulang punggung kesatuan melalui pembinaan mental tradisi dan kejuangan bertempat di auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur salah satu narasumber pada simposium kali ini adalah kasat idik Pus Pomal Kolonel Laut PM Deddy Prio Wibowo yang menyampaikan bahwa jabatan BAMA sangat berperan dalam penegakan hukum dan disiplin pada satuannya di mana BAMA selalu berperan aktif dalam pelaksanaan apel penyampaian aturan-aturan pada pelaksanaan apel serta turut serta dalam mengawasi peraturan yang sudah ditentukan Direktur Pembinaan Personil Pus Pomal Kolonel Laut PM Agus Musrihin menghadiri penutupan simposium bintara utama Angkatan Laut Simbal TA 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut Dis Bintalal bertempat di lapangan Trisila Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur dalam sambutannya, Kadis Bintalal Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Mujidin Latif menyampaikan bahwa simposium ini bukanlah akhir dari perjalanan melainkan awal dari langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkokoh tradisi dan menghidupkan semangat kejuangan dalam diri setiap prajurit Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH secara resmi membuka Open Golf Turnamen Piala dan Pus Pomal tahun 2024 dengan memukul bola asap bertempat di Padang Golf Pangkalan Jati Depok Jawa Barat acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-78 pomal tahun 2024 yang diikuti oleh 123 peserta perwakilan dari TNI, Polri, BUMN, instansi sipil dan lembaga negara atau pemerintahan. Penyelenggaraan Open Golf Turnamen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kebugaran tubuh melalui olahraga golf, meningkatkan prestasi baik nasional maupun internasional, serta sebagai sarana menjalin silaturahmi antara para pemain golf dengan polisi militer angkatan laut dan memperluas wawasan dalam membangun jaringan sehingga tercipta hubungan kerja yang dinamis. Hal yang sering lebih banyak membutuhkan keberanian adalah untuk berani melakukan yang benar daripada takut berbuat salah. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta Kerabat Kerja Bakpen Pus Pomal, kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Fefa, Jaya Mahe! Terima kasih telah menonton!